Petugas narkotika Polres Tanggerang Kota meringkus warga negara India karena kedapatan menyelundup setengah kilogram sabu-sabu. Barang haram tersebut oleh pelaku dimasukkan dalam mesin laptop sehingga tidak terdeteksi petugas. Pelaku RH 40 tahun baru dua hari ini tiba dari India ke Jakarta. Dari informasi yang diterima, petugas berhasil membekuk pelaku di kawasan Perumban Daramas, Selapanjang, Tanggerang. Kaset narkoba Polres Tanggerang Kota AKBP Hermawan Rabu Siang 12 Oktober mengatakan, Saat digeledah, petugas menemukan sabu-sabu yang disimpan dalam sela-sela mesin laptop. Pelaku modusnya sangat cantik melakukan kegiatannya yaitu dengan cara menyembunyikan di seluruh bagian badan komputer. Selain itu juga dimasukkan dalam tabung busa pembersih kumis. Menurut Hermawan, penyelupan ini merupakan modus baru yang memasukkan barang seludupan ke dalam mesin laptop. Sabu-sabu yang diamankan merupakan kualitas nomor satu dan diperkirakan senilai 1,5 miliar rupiah. Kini pelaku berikut barang bukti diamankan di Polres Tanggerang Kota. Pelaku akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Adin Widodo, POSKOTA TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!